Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep cemilan Pas banget nih Kebetulan hari ini di tempatnya Flavikasi Lagi hujan gede banget Saatnya kita bikin cemilan Untuk nemenin musim hujan kita Ini akan kita buat cemilan Wongdeso Namanya Nagasari Jagung Ini rasanya enak banget Senajanin resepnya Wongdeso Tapi rasanya tuh enak, tenan Jadi inget waktu Flavikasi Di kampung, bapaknya Flavikasi Di habis panen selalu bikin menu Cemilan yang satu ini Tapi hari ini kita bikin cuman Dua jagung aja, ini jagungnya Aku pakai jagung yang jenis jagung manis Tapi misalnya Kalau di tempatnya Flavikasi, enggak ada jenis Yang jagung manis Flavikasi juga bisa pakai jenis yang jagung Biasa yang enggak terlalu manis Nanti kita tambahkan gulanya lebih banyak Supaya nanti tetap rasanya manis Ini jagungnya Akan kita serut ya Sampai semuanya habis Setelah itu baru kita tambahkan bahan-bahan lainnya Di sini kita tambahkan tepung beras Sebanyak 200 gram Kemudian tepung jagung sebanyak 50 gram Dan ada gula pasir sebanyak 100 gram Kemudian tambahkan lagi garam sebanyak 1 sendok teh Kemudian tambahkan lagi santan sebanyak 800 ml Dari 1 butir kelapa Oh iya, aku mau kasih tahu Flavikasi di rumah Adonan yang aku bikin hari ini Rasanya udah lumayan manis Kalau misalnya Flavikasi enggak terlalu suka manis Boleh dikurangi gulanya Kalau sudah tercampur rata Siapkan wajan atau panci Kemudian Kita akan masukkan adonannya Dan kita akan masak Sampai nanti adonannya menggumpal Nah, tahap memasaknya Flavikasi harus sedikit lebih sabar Karena ini harus diaduk-aduk terus Supaya nanti adonannya itu kalis Supaya lebih wangi lagi Boleh tambahkan daun pandan Ataupun Kalau misalnya Flavikasi ada daun pandan Bisa diganti pakai Hanili Kemudian kita akan aduk-aduk lagi Masak lagi Halus sedikit lebih sabar Flavikasi Karena kita harus aduk-aduk terus Sampai nanti adonannya menggumpal Dan kalis seperti ini Kita perlu pancinya yang anti lengket Setiap Flavikasi Supaya memudahkan kita untuk memasak Kalau sudah seperti ini Kita matikan kompor Kemudian nanti kita akan bungkus Menggunakan daun pisang Kita siapkan daun pisangnya Ini sudah digarang terlebih dahulu Kalau enggak mau digarang Ya dijemur dulu juga enggak apa-apa Ini supaya nanti daun pisangnya itu lemes Nah cara Bukusnya gini Pertama-tama masukkan adonannya Di dalam daunnya Kemudian kita gulung Dan kita lipat Kanan kirinya Makanya tadi daunnya itu harus Dijemur atau digarang dulu Supaya dia lemes Oke Kita ulangin lagi Sekali lagi ya Jadi siapkan daun Kemudian masukkan adonannya Ini kurang lebih Satu sendok Makan munjung ya Kemudian kita gulung Nah setelah ini Kita Kalan kirinya Kita lipat Nah setelah ini Kita akan lakukan lagi Sampai semuanya habis Baru kita akan kukus Nah disini Untuk mengukusnya Aku menggunakan Kukusan dari Fiera Flavish Pasti sudah enggak asing lagi Dengan produk Fiera ya Ini produk Kesukaanku banget Ini terbuat dari Stainless Dan ini Ada tiga tingkat Kalau misalnya Flavish Masak dalam jumlah banyak Bisa langsung Sekaligus mateng Kayak seperti Aku lakukan hari ini Aku akan pakai Dua tingkat Jadi di bagian bawah Dan juga Satu tingkat lagi Di bagian atasnya Ini kukusan cocok banget Untuk Flavish yang suka Masakan dikukus Entah itu masakannya sedikit Kalau misalnya sedikit Pakainya satu sarangan aja Kalau misalnya banyak Dua sarangan Kalau lebih banyak lagi Tiga sarangan Nah kita akan kukus Selama satu jam Setelah air mendidih Ya ingat ya Satu jam Setelah air mendidih Supaya nanti Benar-benar tanek Banget Nah aku mau kasih Flavish di rumah juga Salah satu keunggulan lagi Dari Stimer Fiera Ini dilengkapi dengan Tutup kaca Jadi kalau misalnya Flavish Mau ngintip-ngintip Saat masak Kelihatan Nah ini hasilnya Sudah matang Ini sudah dikukus Selama satu jam Setelah air mendidih Kemudian kita akan dinginkan Kalau aku sih Lebih suka makan Dingin Jadi dimasukin lemari es Baru kita ma'am Tapi kalau misalnya Mau ma'am saat hangat pun Juga oke Nah sekarang kita lihat ya Hasilnya Ini tuh benar-benar Kalis banget Teksturnya lembut Banget Rasanya Gurih Manis Tapi gak bikin enak Flavish Jadi Flavish bisa makan Dalam jumlah yang banyak Misalnya 4 atau 5 Itu gak akan bikin enak Pokoknya enak banget deh Untuk menemanin Musim hujan kita Tahun ini Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavish Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Bye Bye selamat menikmati